Bukalapas Maria, bagaimana Ibu membagi waktu antara pekerjaan Ibu dengan proses untuk mendekatkan diri dengan para WBP di Lapas Wanita ini? Setiap hari, setiap pagi itu, setelah apel pagi biasanya saya itu bertemu dengan warga minan, melihat mereka punya pekerjaan. Maksudnya, ketika mereka melaksanakan kegiatan peminan, selalu saya bertemu dan bertanya kepada mereka. Dan apa keluhan-keluhannya yang biasa disampaikan? Biasanya ada satu nenek yang sering tidak pernah, bahkan tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya itu, meminta untuk kalau bisa cepat pulang begitu. Dia umur sudah berapa? Umur sudah 80 lebih tahun. Kasus apa dia? Kasus aborsi. Oh, aborsi. Kemudian kalau napi lainnya bagaimana? Tapi yang lain, sering saya bertanya apakah keluarganya itu sering datang berkunjung, bertemu dengan mereka. Jadi, dijawab bahwa mereka itu sering mendapat kunjungan. Tapi, kebanyakan di dalam sini, napi-napinya itu pindahan dari daerah yang bahkan untuk mau datang juga menggunakan biaya yang tinggi, jadi jarang ketemu. Bu Kalapas, untuk mengatasi kebosanan mereka, kerinduan mereka dengan keluarga, apa ada kegiatan-kegiatan positif di sini? Kegiatan itu kami adakan ketampilan, mencahir, menenun, membuat cindramata dari muti, membuat kue. Itu instrukturnya dari mana, Bukalapas? Kalau menenun, instrukturnya itu kerjasama dengan Inandao. Sudah berapa lama itu, Bukalapas? Sudah berjalan dari tahun 2016, itu hasil kerjasama dengan Ibu Alfrida, Bukalapas yang lama. Diteruskan programnya berarti? Ya, diteruskan sampai sekarang. Tetap berjalan, mencahitnya itu hasil kerjasama dengan Dinas Perindustrian. Yang melatih itu, sponsornya itu, itu dari Citra Busana. Terus kemudian hasil-hasil ketampilan mereka bagaimana? Apa diperjual belikan di luar atau sebatas bagaimana? Diperjual belikan, tapi untuk sementara hanya sebatas warga, apa, dengan pegawai. Dengan pegawai ada permintaan. Kalau menemukan itu, biasanya dipinta oleh kan bil, kita kirim ke Jakarta. Oh pernah, kayak ikuti pameran. Pasti warga gunaan.